SDN Petukangan Utara 06, Pesanggerahan, Jakarta Selatan memperlakukan pembelajaran jarak jauh, PJJ, atau belajar secara online, Rabu, 27 September 2023, buntut seorang siswi berinisial R13, tewas. Diketahui, peristiwa itu terjadi pada Selasa, 26 September 2023, sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan wartakotalife.com di lokasi Rabu hari ini, tak ada aktivitas belajar-mengajar di sekolah itu. Tampak petugas kepolisian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPI, hingga Sudin Pendidikan Jakarta Selatan berada di lokasi. Komisioner KPI Aris Adi Laksono mengatakan. Baik, terima kasih perekaan-perekaan media. Tidak, terima kasih perekaan. lalu berhasil bersama-sama untuk melindungi. Kemudian terkait apa yang sudah disajikan, yang pertama kami berharap ada video yang viral ya, untuk kemudian bisa dibuatkan, baik itu bisa membuat doma, bahwa keluarga berubah, dan itu harapannya suasana ini bisa kembali produksi sehingga ada 314 anak yang lain bisa kembali belajar. Rencananya Pak Tenggit tadi menyampaikan di hari Jumat, anak-anak yang lain akan belajar secara normal. Kemudian terkait penanganan kasus, cara proses untuk yang berkata kepada Kapolimah atau Polsek Sangrahan ya, kemudian dari Maules BPA untuk dilakukan, jadi kita lebih lanjutkan. Alhamdulillah, biar sekolah, kemudian biar subit pendidikan, biar subit BPA, kemudian dari subit 3A dan sosial, jenis sosial, semuanya akan bekerja sama untuk penyelidikan, penyelidikan juga akan membantu agar proses penyelidikan itu bisa berjalan secara transparan, sehingga kandilan yang harus ditambatkan dari korban, kemudian apa yang mungkin menjadi motif, dan seterusnya bisa disampaikan kepada masyarakat secara utuh, secara transparan. Habis dari KPAI, berhubung itu dan terus akan mengawasi proses ini. Kami akan berkombinasi dengan Pak Kapolimah, Pak Kapolimah, dan juga penyelidikan, dan sosial. Biar subit nanti akan normal lagi, kemudian dari 15, kemudian akan dilakukan pendampingan, merupakan healing kepada guru-guru, kepada siswa-siswa, dan juga itu ada pendampingan kekuarga, baik dari spek hukum, maupun juga tentu badan sosial lainnya. Jadi ini kita bersama-sama dari Binas Kedidikan, juga bertakjia ya, berdasarkan konsep dan konsep, yang menjapkan gelasi kawang kepada keluarga kita. Saya kira itu keterangan ini. 312, 30-an dari anak-an dari sekolah-sekolah, atau masih namanya? Sekarang di seluruh lah. 15, ya. Sama-sama banyak nanti hari Jumat, lalu sementara ini masih BCC, lalu kita harus sudah bergabung bahwa akan melayangkan selayanan untuk Masa Pak Kapolimah, dan nanti akan dilakukan pembinaan ya, untuk penduduknya, dan tidak akan menjadi, tapi tidak ada di sekolah ini pastinya, ini pembinaan di sekolah-sekolah yang lain, agar maksimal dalam pelayanan perhundungan anak. Pak, perlahan perhundungan-perhundungan lupa, yang akan ada di video itu, juga. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!